Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di perkuliahan mata kuliah Sistem Basis Data. Insya Allah ini pertemuan kita yang pertama, dan total akan ada 16 pertemuan. Untuk pekan pertama ini, sebagai info, nantinya, kan ini kuliah ada tatap muka dan ada praktikum ya. Jadi untuk pertama ini, untuk praktikumnya nanti kalau misalnya hari Jumat juga tetap diisi dengan tatap muka dan baru berjalan untuk pekan depan. Nah di pertemuan hari ini, jadi karena masih pertama, kita mungkin masih belum masuk ke materi inti begitu. yang pertama akan disampaikan tentang kontrak kuliah, dan kedua yaitu hal apa saja yang perlu Anda persiapkan untuk mengikuti perkuliahan ini, terkait misalkan tools, software yang bisa digunakan untuk membantu, kemudian beberapa literatur yang diperlukan. Nah pengampunya ada lima orang timnya begitu. Jadi ada saya, Briza, kemudian ada Pak Pajrin, kemudian ada Pak Arief, ada Pak Tio, dan ada Bu Tri Agustina. Ada lima orang ini, dan insya Allah nantinya kami berlima akan bergantian. Nanti akan ada jadwalnya, jadi dirotasi begitu antara lima orang ini. Ini jumlahnya pas ya, lima orang bisa bikin tim Mobile Legends. Timnya ada lima orang ini, dan kami akan bergantian. Kemudian sebagai pengantar terkait apa saja yang dibelajari di mata kuliah sistem basis data ini sesuai dengan nama mata kuliahnya. Jadi objektif dari mata kuliah ini, yaitu lewat mata kuliah ini nantinya kita akan belajar bagaimana mendesain sebuah database untuk sebuah aplikasi, di mana nanti aplikasinya itu atau database-nya sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Nah, bukan hanya sesuai kebutuhan saja, tapi juga dilihat dari kaedah keilmuan secara teknis juga benar. Jadi bagaimana mendesain database-nya. Nah, yang kedua, setelah desain database, jadi tentukan kita manfaatkan, kita gunakan, nah nanti ketika database digunakan, yang selanjutnya kita pelajari itu bagaimana mengekstrak informasi dari database yang kita buat. Begitu. ini objektif utamanya. Nah, bahan kajiannya selama satu semester, 16 kali pertemuan data muka, plus ditambah praktikum, kurang lebih ada 12 poin ini. Diawali dari apa itu database, bagi yang mungkin belum mengenal database, karena itu hal ini masih asing, apa sih database ini, apa sih sistem basis data ini. Nah, kita akan belajar. Awalnya mungkin terkait konsep dulu, kemudian kita akan belajar bagaimana membuat desainnya dalam bentuk flat table, nanti akan ada jelasnya sama entity, relationship, IRD, IRD ini singkatan dari, entity, relationship, diagram, kita akan belajar normalisasi, dan seterusnya. Dan seterusnya, sesuai dengan ada di slide itu. Slide-nya sepertinya oleh Pak Arief juga sudah di-share di MMP, jadi mungkin silakan saja di-download di situ. Nah, kurang lebih 12 poin ini akan kita pelajari selama satu semester, baik di tata muka maupun di praktikum. Jika mungkin ada istilah-istilah atau hal-hal yang mungkin masih asing, flat table ini apa, entity relationship ini apa, normalisasi seperti apa, itu akan kita bahas. termasuk nanti kita akan belajar teknisnya, jadi kan tadi disebutkan bahwa kita ada dua hal ya, desain dan memplementasikan, mulai nomor 1 sampai 6 ini kita desain, kemudian kita memplementasikan itu mulai nomor 8 sampai 12. Nah, ini kita menggunakan tools, software pembantu. Nah, kurang lebih ini nanti jika mungkin ada istilah-istilah yang asing, jangan khawatir nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, itu tadi merupakan poin-poin pembelajarannya, kemudian tools yang digunakan atau software atau aplikasi yang perlu Anda install di laptop atau PC masing-masing, yaitu pertama PostgreSQL, dan kedua adalah Oracle Data Modeler. saya dapatkan dari mana, Pak, dua software ini? Gampang ya, tinggal googling aja, begitu PostgreSQL download atau Oracle Data Modeler download, itu sudah ada link-nya dari website resminya. Dan sesuaikan dengan platform Anda, kalau misalkan menggunakan Windows, ya pakai download-nya untuk Windows, kalau pakai Linux-nya untuk Linux, kalau Mac untuk Mac, pakai Mac, begitu. Kalau ada hal yang kurang jelas atau yang ditanyakan langsung aja, open mic atau lewat chatting juga boleh. Nah, ini tools-toolsnya tolong disiapkan, paling enggak minggu depan lah ya, minggu depan itu sudah ready lah, sehingga nanti kita sudah siap untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian ini jadwalnya secara per minggu, jadi kita total 16 ya, 16, kemudian ini tanggalnya juga. Cuman ini kayaknya ya nanti perjalanan yang ke depan dinamis, mungkin karena bisa jadi ada tanggal merah, ada, nanti kan ada Ramadan tuh ya, ada puasa, kemudian ada macem-macem. Nah, kalau misalkan ada, ya misalkan jadwalnya, oh ternyata hari Rabu, ya hari Rabu atau hari Jumat, tanggal merah, itu nanti kita diskusikan dan kemudian apakah digabung di kelas yang lain atau mungkin diganti di hari yang lain. Cuman secara default seperti ini jadwalnya plus materi-materi yang diberikan, begitu. Jadi nanti, oh sorry, tadi saya bilangnya cuman satu ya. Jadi untuk dua pekan pertama, sesi praktikumnya diisi dengan tatap muka. Jadi pekan ini dan pekan depan, itu kuliahnya itu tatap muka-nya dua kali ya, di sesi tatap muka dan di sesi praktikum. Baru kemudian pada pekan ketiga, praktikumnya bisa berjalan, begitu. Ini jadwalnya, jadi ya, tapi mungkin dinamis ya, karena ada banyak hal yang mungkin bisa membuat ini berganti, kayak misalkan tadi ya, libur atau yang lain. Lalu ini jadwal pengampunya. Jadi pada pekan ini, ini kan saya ya, yang warna kuning, kelas B, minggu depan, ini kan kelas B ya, kelas B nanti diisi oleh Pak Fajrin, Pak Tio, Putina, Pak Arief, dan seterusnya. Jadi kita rotasi seperti itu. Dan karena pada dua pekan pertama ini tatap muka-nya dua kali, berarti nanti pada sesi praktikum, Anda ketemu dengan saya lagi pada pekan pertama. Kemudian pada pekan kedua, jadwalnya siap panik hijau, Pak Fajrin, jadi Anda nanti ketemu Pak Fajrin dua kali. Baru nanti pada pekan ketiga, tatap muka sendiri, praktikum sendiri. Kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silakan ya langsung aja. Saya mungkin dipotong via mic, atau open mic, atau via chat, Nah, itu tadi terkait scheduling. Kemudian berikutnya terkait komponen penilaian. Untuk mata kuliah ini tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Dan sebagai gantinya, untuk asesmennya, yaitu lewat kuis yang utama. Ada kuis satu sampai kuis empat, begitu. Kemudian akan ada namanya proyek. Jadi Anda nanti diminta membuat sebuah proyek berupa sebuah desain basis data, begitu untuk studi kasus tertentu. Kemudian ada praktikum dan ada keaktifan. Nah, keaktifan ini siwatnya tambahan. Jadi, jika misalkan nilai Anda entah di kuis, entah di proyek, entah di praktikum tidak begitu bagus, harus usahakan jadi aktif, karena nanti itu akan menambah nilai Anda. Bentuk aktifkan gimana, ketika saya atau dosennya itu menyampaikan pertanyaan, coba tolong dijawab, misalkan begini-begini, bagaimana itu langsung dijawab saja. Termasuk aktif bertanya juga, misalkan ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan. Jadi, agar interaksi dengan pengajar terbangun, plus itu akan menjadi poin tambahan bagi nilai Anda. Saya pikir enggak ada masalah dengan penilaian. Lupa ini kenapa kok kuis satu poinnya gede banget dibanding kuis-kuis yang lain, karena pada fase desain ini biasanya paling krusial. Kalau desainnya sudah enggak benar atau salah, itu akan mempengaruhi implementasinya, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih, dan memang biasanya bobot soalnya jauh lebih susah dibanding kuis-kuis yang lain, sehingga mungkin, sehingga bobotnya termasuk besar. Nah, lalu terkait presensi, terkait tatap muka. Jangan lupa, absen ya, pakai QR code di SISTER. Saya ingatkan, karena kalau enggak nanti perlu pemutian dan lain-lain, tentu saja akan menambah pekerjaan. Jadi, untuk presensi, minimal 75 persen dari jumlah pertemuan, 3 per 4, 3 per 4 kali 16, itu berapa? 16 bagi 4, minimal 12. Kemudian, karena konsekuensinya, jika misalkan Anda kurang dari 12 tadi, nilai Anda tidak bisa di-entry di SISTER. Otomatis itu sudah. Walaupun kuis-nya dapat bagus semua, tapi kalau enggak bisa di-entry, ya sudah, jadi zero. Zero itu apa ya? Kemudian, praktikum juga begitu, berlaku juga. Jadi, 75 persen dari pertemuan. Jika kurang, ya tentu saja akan mempengaruhi nilai akhir Anda. Usahakan hadir. Nah, bagaimana jika enggak bisa datang, Pak? Begitu karena ada suatu hal. Jadi, kalau enggak bisa datang, ya ada mekanisme pemutihan. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan apakah boleh atau tidak. Dilihat dari sebabnya. Misalkan, kalau misalkan, waduh lupa kalau ada kuliah ya pagi ini. Tentu saja itu bukan usur syari dalam bahasa Arabnya. Bukan halangan yang kuat. Karena lupa. Lalu terus pinggang enggak lupa gimana. Ya dikasih reminder. Atau hal-hal yang lain. Jadi, yang mestinya itu bisa di-prepare lebih awal. Mungkin tipsnya agar itu tidak terjadi, hal-hal yang terjadi, jadi pakai reminder, kemudian mungkin sedia paket data, kemudian sedia powerbank. Powerbank kalau mungkin in case, tiba-tiba listrik mati. Tapi jika memang itu terjadi, Anda kurang, apa maksudnya, tidak, ya harus kadung lupa atau dll. Ya ada mekanisme pemutihan, dan ini syaratnya ya. Jadi, ya membuat tulis tangan, tangkuman, kemudian mengerjakan tugas, dan dikumpulkan H plus 2. Jadi misalkan kalau sekarang lupa absen ya, dengan berbagai sebab, ya maksimal itu besok usah sudah lapor gitu. Jangan di akhir semester ya. Biasanya teman-teman mahasiswa ini penyakitnya itu di akhir semester gitu. Di akhir semester, WA dosennya, Pak, mohon maaf pada tanggal ini saya, absen saya kosong karena ini. Minta pemutihan. Jadi usahakan jangan seperti itu. Nah, untuk sebab yang lain, misalkan sakit, atau ada tugas dari kampus disuruh apa gitu ya, kemana gitu, bisa menghubungi dosennya dengan ada buktinya juga. Kalau sakit ya ada mungkin surat dokter, kalau ada tugas dari kampus saat mewakili kontingen apa, lomba apa gitu ya, ada surat tugasnya, disertakan dengan bukti itu. Nah, kira-kira itu terkait presensi ya. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian hal yang berikutnya terkait kecurangan akademik, ya kita coba disiplin lah ya. Maksudnya kecurangan akademik ini apa? Contohnya ketika kuis, atau ketika ujian, itu ada indikasi atau terbukti melakukan kecurangan dengan cara mencontek jawaban temannya. Dan ini sering ya, saya temui, apalagi kalau kita, apa namanya, kuisnya kan online via MMP gitu. Soalnya itu, buat query untuk ini, atau buatlah perintah di SQL untuk ini. Nah, itu kan, ya saya tahu Anda punya grup A gitu. Cuman yang fatal itu, copy-paste-nya itu nggak langsung di-edit, langsung dipastekan. Jadi kelihatan chatting dari siapa, tanggal berapa, jam berapa, itu dijawabannya itu kelihatan. Jadi, ya mohon, ini lah, apa namanya, jangan lakukan hal itu. Karena penaltinya cukup besar, jika ada sudah seperti itu, artinya kan, ya kepercayaan dari dosen kan langsung berkurang. Ini kalau satu jawaban aja mencontek kayak gini, otomatis kami berasumsi semua jawabannya juga sementontek, dan penaltinya tentu saja nilai kuisnya disirupkan, di-nolkan, begitu. Nah, ada kuis, juga ada tugas juga, begitu. Untuk tugasnya, usahakan dikumpulkan on time, karena ada penalti, atau ada semacam apa ya, potongan nilai, begitu tanda petik, kalau Anda terlambat mengumpulkan. Kecuali oleh disebabkan hal-hal yang tidak bisa dihindari, ada musibah, ada yang lain. Untuk ujian, jadi pada dasarnya, karena kita sudah terskedul, usahakan mengikuti sesuai jadwal. Bagaimana jika pada jawab tersebut tidak bisa ikut, diperkenankan asal ada buktinya. Misalkan ada tugas dari fakultas, atau ada musibah, atau apa, ada buktinya silakan. Jangan karena alasannya lupa, ketiduran, tidak tahu kalau ada kuis, itu alasan-alasan yang bagi kita atau kami kurang bisa diterima. Nah, kemudian itu terkait susulan. Terus bagaimana jika hasil ujiannya tidak terlalu bagus? Kan biasanya di akhir semester itu nilainya keluar, kemudian mungkin nilainya kurang bagus atau bagaimana WA kondosannya minta detail, Pak, tolong saya lihat detail nilai saya dong. Diberikan nilai detailnya, kuis ini berapa, nilainya kuis ini berapa, seterusnya. Kemudian salah satu, kuis yang mungkin nilainya kurang bagus, itu minta ujian ulang. Hal tersebut tidak ada. Misalkan kuis satunya nilainya kurang begitu bagus, kemudian baru tahu di akhir semester, lalu minta susulan, Pak, bisa nggak ini perbaikan gini? Atau Bu, bisa nggak? Nah, itu tidak ada mekanisme seperti itu. Baru ada kalau Anda terancang DO, maksudnya Anda angkatan 2016, atau angkatan 2000 berapa ya, 6 tahun, ya 2016, itu kan sudah lampu merah, kalau nggak lulus, mungkin akan ada berkecawalan nanti itu. Cuma kan kita nggak pingin lulus sampai 6 tahun, 7 tahun kan, 4 tahun kan pinginnya segera lulus. Nah, itu terkait beberapa rules dari kita, kemudian ini tips ringkas dari kita ya, bagaimana cara belajar matakulia SBD ini. Karena bagaimanapun, apalagi kalau Anda baru saja belajar sistem basis data, itu biasanya di awal-awal itu masih bingung, apa sih yang dimaksud dengan basis data ini, kemudian, kok perlu datanya harus pecah-pecah dalam banyak tabel, kok repot-repot banget, misalkan kayak gitu ya, kok ada tabel isinya, kolomnya cuma dua, kok nggak digabung aja. Hal-hal itu akan jadi pertanyaan, dan biasanya akan membingungkan. Nah, bagaimanapun juga di dunia IT itu, data bis merupakan hal yang, kalau Anda sudah terjun ke dunia IT, itu salah satu hal mutra yang perlu Anda kuasai. Jadi salah satu materi intilah di dunia IT itu, di Fasilkom, baik Anda mungkin perlu di TI, SI, maupun IF, itu data bis itu hal yang penting. Nah, karena ini merupakan hal yang penting, dan merupakan terpakai atau digunakan di banyak hal, kalau Anda mungkin nanti membuat apa, membuat sistem apa, itu pasti ada data bisnya biasanya. Jadi harus Anda kuasai. Jika Anda kurang menguasai, itu akan berpengaruh ke mata kuliah-mata kuliah seterusnya. Jadi ideanya Anda bisa menguasai dengan baik. Bagaimana jika ada yang kurang? Tentu saja manfaatkan sesi-sesi di perkuliahan atau di praktikum untuk banyak-banyak menggali ilmu. Jika ada yang kurang jelas, langsung saja yang ditanyakan atau didiskusikan. Misalkan di kelas tidak begitu jelas terkait apa yang disampaikan, Anda juga sangat welcome. Kita dosen atau asisten itu welcome kalau Anda mungkin tidak konsultasi di luar. Perkuliahan juga kita perkenalkan. Misalkan sungkan dengan dosen, sungkan dengan asisten, coba dibaca lagi, diulang-ulang lagi dua kali seminggu. Jadi ini merupakan mantap kuliah pemahaman, jadi kita tidak perlu hafal, cuma yang paham. Dan itu perlu diulang. Tidak mungkin sekali ini, kemudian biasanya di kuliah tidak begitu paham, terus ya sudah, tidak dibuka lagi, apa lagi, seperti itu tambah tidak paham. Dan saya yakin ini pun kalau nanti sekuliah ini selesai, misalkan pagi ini selesai, atau mungkin besoknya itu ditanya, mungkin kalau tidak diulang pasti lupa. Nah, mungkin itu terkait sesi pertama dulu, nanti abis ini ada lagi. Jadi mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait poin-poin tadi mungkin, baik mungkin dari penilaian, atau mungkin, apa namanya, aturan-aturan yang ada, mungkin ada yang kurang jelas. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu tadi terkait kontrak kuliah ya. Jadi mungkin ini perlu di-highlight atau di-perlu Anda perhatikan betul, beberapa harus tadi, kemudian termasuk konsekuensinya jika harus itu tidak Anda ikuti ya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan. Berikutnya, kita masuk ke pengenalan dulu, materi pengenalan dulu. Introduction to database system. Jadi mungkin ini beberapa orang hal yang baru, apa isu basis data atau database. dan mungkin banyak yang juga belum tahu apa sih database ini, cara rajanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Jadi mungkin kita masuk dulu ke definisinya dulu ya. Jadi apa itu database, apa itu sistem basis data. Sesuai namanya, yaitu istilah yang digunakan, yaitu database, basis data, berarti dia merupakan kumpulan-kumpulan data. Kumpulan data yang bagaimana persisten. Persisten ini maksudnya, contoh data, ilustrasi data persisten dan non-persisten itu adalah, misalkan Anda buka sebuah aplikasi, Anda menulis di situ, di aplikasi tersebut, jika aplikasi itu ditutup, kemudian datanya juga ikut hilang, sehingga ketika aplikasi itu dibuka kembali, kosong lagi. Nah itu tidak persisten maksudnya. Yang persisten bagaimana? Persisten adalah ketika ada sebuah aplikasi, menulis sebuah isi data atau apalah tulisan, dan menulis sesuatu, menyimpan sesuatu, ketika aplikasi itu ditutup, dan dibuka lagi, data itu masih ada. Nah itu persisten. Kalau non-persisten itu, Anda buka aplikasi, Anda doing something ke aplikasi tersebut, nyimpan data atau yang lain, Anda tutup aplikasinya, datanya ikut hilang, dan ketika dibuka, ya balik dari nol lagi. Nah itu non-persisten. Kalau persisten, datanya kesimpan. Kesimpan, walaupun aplikasinya enggak jalan, atau aplikasinya ditutup, datanya tetap tersimpan. Nah, nyimpan datanya, itu juga tidak sembarangan di basis data itu. Ada sebuah kaedah ilmiah atau struktur-struktur tertentu di mana lewat struktur ini datanya tersimpan dengan baik. Jadi datanya kesimpan, enggak gampang hilang, dan disimpannya ini dengan struktur tertentu. Begitu. Nah, kenapa harus struktur tertentu? Kenapa kok enggak asal? Pokoknya nulis, disimpan, nulis, simpan, nulis, simpan, enggak peduli apa yang ditulis. Nah, kenapa harus ada dengan struktur tertentu? Tentu salah satu tujuannya adalah ketika data ini sudah disimpan, dan hendak kita cari datanya, itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Ibaratnya, kalau Anda punya buku banyak, Anda punya buku, misalkan ada 100 buku dengan berbagai judul, dengan berbagai genre, dengan berbagai ukuran, dari berbagai penerbit, dari berbagai penulis, Anda simpan dalam sebuah rak, rak buku. Kita bisa saja nyimpan, pokoknya ada buku simpan, taruh, ada buku taruh rak, ada buku taruh rak, ada buku taruh rak, tanpa struktur tertentu. Pokoknya langsung taruh-taruh saja. Nah, konsekuensinya dengan asal menaruh, ketika kita hendak mencari salah satu buku dengan judul tertentu, dengan penulis tertentu, dengan genre tertentu, apa yang kita rasakan? Kan jadinya susah ya, harus kita cari urut, mulai dari pojok kiri atas ke kanan, enggak ketemu susun rak bawahnya lagi seterusnya. Kalau bukunya mungkin hanya 10 atau 20, mungkin bukan hal yang susah. Tapi jika bukunya sudah ada ribuan, tersimpan dengan cara seperti itu, tentu akan memakan resurs yang cukup besar. Dari waktunya mungkin, entah dari secara mental, udah sampai buku kesekian, enggak ketemu, ternyata terselip, entah di rak yang satunya, misalkan raknya ada banyak. Caranya bagaimana agar kita mudah mencari? Tentunya kan kita susun bukunya dengan struktur tertentu, entah disusun berdasarkan abjad, buku-buku yang abjadnya A, taruh paling alawal, buku-buku yang judulnya itu diawali dengan abjad B, atau dikelompokkan berdasarkan genre novel di rak yang ini, buku diktat kuliah di rak yang ini, buku komik ditaruh di rak yang mana, atau disusun berdasarkan tahunnya misalkan, tahun terbitan-tahun sekian pada rak yang ini. Dengan cara seperti itu, kita akan lebih cepat mencari buku yang hendak kita ambilkan. Analoginya seperti itu. Sama juga kalau di database, database ini sebuah software, Anda simpan data, kalau enggak terstruktur, pokoknya asal insert-insert masukkan saja, ketika kita hendak cari data itu, tentu komputer akan menurutkan waktu lebih lama. Agar komputer mendapatkan datanya itu lebih cepat, tentu saja harus disimpan dalam struktur tertentu. Itulah yang akan kita belajar. Bagaimana kita membuat struktur penyimpanannya itu agar nanti komputer ketika hendak mengambil datanya itu lebih cepat. Seperti itu nantinya. Dan agar itu bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan berbagai software yang ada, yang sudah ada di pasaran. Nama software-nya itu macam-macam. DPMS. DPMS ini database management system. Ada berbagai macam software. Tadi kan sudah disempat disinggung, kita pakai namanya Postgre. Itu salah satu DPMS yang ada di pasar saat ini. Selain Postgre SQL, ada namanya MySQL, ada namanya SQL Server, ada namanya Oracle, dan seterusnya. Tentu saja dengan berbagai spesifikasi, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang sifatnya open source dan free, gratis, ada yang berbayar. Ada yang mungkin cocok untuk digunakan, menyimpan data dalam skala kecil, ada yang lebih cocok atau lebih keluar potensinya ketika datanya itu banyak. Pak, terus kenapa kita pakai Postgre? Pertama, pertimbangannya Postgre ini free, jadi Anda tidak dikenakan charge untuk memakainya. Kemudian kedua, karena dia free, tentu saja ramah kantong, dan kita bisa belajar tanpa mengeluarkan uang. Dan berikutnya, ini termasuk relatif lebih mudah atau lebih ringan dibanding DBMS yang lain. Karena ada beberapa DBMS itu yang perlu requirement hardware cukup berat. Entah prosesornya, entah memorinya. Kita menggunakan yang paling moderate lah. Artinya digunakan oleh mahasiswa itu bisa. Jika Anda tertarik menggunakan DBMS yang lain, ya monggo silakan. Dan biasanya memang tidak ada, dari aspek teknis, itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kira-kira seperti itu analogi dari apa itu database. Sebuah software digunakan untuk menyimpan data, datanya ini macam-macam, bisa teks, bisa yang lain, dan nyimpan datanya itu tidak sembarangan, tapi ada strukturnya. Nah, kita belajarnya itu bagaimana membahas strukturnya tadi. Sehingga, ya percuma kalau ada software-nya, database-nya, cuman kita nyimpan datanya enggak terstruktur. Ya tetap aja nanti software-nya itu susah mencari datanya. Mengolah datanya akan lebih susah, memelukkan risau yang lebih besar. Nah, contoh-contoh database cukup banyak, dan itu sudah kita sadari maupun tidak kita sadari, sudah kita gunakan. Contohnya, aplikasi sister, itu kan pakai database. Bagaimana data mahasiswa, data mata kuliah, data pengampu, data kelas, seterusnya tersimpan. Anda tutup sister-nya, Anda buka lagi kan datanya enggak hilang. Jadi tetap ada di situ. Itu persisten. Seperti itu. Nah, macam-macam ya. Sekarang hampir di, apa namanya, semuanya kan serba IT, bahkan naik ojek, mesin makanan pun, kita bisa pakai aplikasi. Aplikasi yang ada saat ini itu hampir semuanya menggunakan database. Anda main game pun juga ada database-nya itu. Kira-kira Mobile Legends itu pakai database enggak? Kalau Anda tahu Mobile Legends ya. Kira-kira pakai database enggak? Jelas pakai ya. Kenapa? Kita kan nyimpan data nama kita, level kita, rank kita, jumlah daemon kita kan tersimpan itu. Walaupun kita tutup Mobile Legends-nya, kita buka lagi kan datanya tetap ada. Dan itu kan tersimpan. Artinya, that's mean, itu juga menggunakan database. Dan hampir semua aplikasi yang ada saat ini tidak lepas dengan namanya database. Itulah mengapa konsep database ini salah satu konsep yang cukup inti atau paling basic lah yang harus Anda kuasai. Karena nantinya itu ketika Anda terjun ke dunia kerja, kalau di dalam dunia IT itu salah satu kemampuan yang paling mendasar yang harus dikuasai adalah database. Selain mungkin programming atau yang lain. Ini beberapa contoh database. Untuk menyimpan datanya sendiri, aplikasi kan oke Pak, database kayak gitu. Berarti ada sebuah aplikasi, ada data, dan disimpan, dan bisa kita ambil lagi. Kita dapatkan datanya, bisa diolah. Cara menyimpan datanya itu ada beberapa cara. Aplikasi yang ada di saat ini itu ada beberapa cara menyimpan data. Yang termasuk paling konvensional itu adalah disimpan dalam berupa file base, berbasis file. Datanya itu disimpan dalam file. Kalau mau cari datanya, kita harus buka filenya. Contoh paling gampang itu adalah kalau misalkan Anda punya toko, punya usaha toko, kemudian mencatat transaksinya. Misalkan hari ini ada siapa, beli apa, sejumlah berapa, dicatat dalam Excel. File Excel tahu ya. File Excel gitu, Anda bikin file Excel, ada tabel-tabel Anda taruh di situ. Sudah diselesai dicatat, file Excel-nya di-save, di-close. Kemudian ketika tidak dibutuhkan, tinggal buka aplikasi file Excel-nya. Dibuka file aplikasi Excel-nya, dilihat transaksi pada tanggal berapa, siapa yang beli, dan seterusnya. Cara seperti itu namanya file base. Contoh cara yang file base, datanya disimpan dalam berupa file. Kemudian file ini disimpan dalam entah di-flash disk, entah di-hard disk, entah di-laptop, entah ditaruh di mana. Apakah cara seperti ini bisa dikategorikan atau base? Bisa. Apakah boleh? Boleh. Namun cara seperti ini termasuk cara konvensional dan punya peluang terjadinya masalah-masalah yang ada. Contoh misalkan, tidak ada standar yang jelas. Maksudnya gimana contohnya? Misalkan Anda punya toko, transaksinya disimpan dalam file Excel. Karena disimpan dalam file Excel, di kolomnya itu ada nomor, tanggal, siapa yang beli, berapa yang dibeli. Kemudian karena toko ini merupakan toko yang besar dan Anda punya kesibukan, Anda tidak bisa terus-terusan jaga di tokonya, ada semacam ganti jadwal. Besoknya ada teman Anda yang bertugas sebagai kasir. Misalkan, hari ini Anda, besoknya mungkin teman Anda. Teman Anda juga pakai file Excel, tapi dengan format tabel yang beda. Misalkan nomor, kalau Anda mungkin nomor nama beli apa. Nah ini tidak. Nomor, barang yang dibeli apa, sejumlah berapa, dan siapa yang beli. Kan tidak ada yang standar yang jelas. Akhirnya apa? Ketika Anda digabung, tentu saja konflik. Ya susah digabung, formatnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan ada duplikasi data. Paling gampang, pada hari ini Anda nyimpan file Excel, kemudian Anda taruh di flashdisk, Anda copy di flashdisk, Anda pulang. Nah, komputer yang tempat Excel tadi, malamnya dibuka oleh orang lain, diedit. Kemudian besoknya Anda hendak melapor, Pak, kemarin ada transaksi ini, mana file Excel-nya dibuka. Nah, itu sudah ada duplikasi antara versi yang ada di flashdisk dengan versi yang ada di laptop atau PC. Jadi rentan sekali terjadi duplikasi. Belum masalah-masalah yang lain, data hilang, kemudian data dependensinya juga. Data dependensinya maksudnya tergantung dengan format tertentu. Anda nyimpennya di mungkin enggak terbiasa pakai Excel, pakai Word, misalkan. Yang ini pakai Word, yang ini pakai Excel, tergantung dengan aplikasi tertentu, sistem tertentu. Atau hanya bisa dibuka pada OS-OS tertentu saja. Nah, cara seperti ini bisa, tapi tentu saja menyimpan potensi banyak masalah. Nah, oleh karena itu, dulu memang sebelum ada database, nyimpennya kayak gitu ya. di diskette gitu. Tahu enggak diskette itu? Bentuk diskette. Yang sekarang jadi ikonnya save, ikon save di aplikasi itu wujud diskette. Sama zaman saya mungkin masih SMA atau SMP, masih pakai itu dulu semua. Dan kalau datanya hilang, sudah wassalam. Kalau enggak ada punya backupnya. Nah, lalu dikenallah namanya database system. Datanya tersimpan dalam data terpusat di database. Jadi, database system merupakan satu kesatuan antara datanya, kemudian software-nya, hardware-nya, dan usernya. Jadi, ini merupakan satu kesatuan sistemnya. Nah, di matakulai ini kita fokusnya ke software-nya saja. Kita enggak membahas tentang hardware, kita enggak membahas tentang server, kita enggak membahas tentang perilaku user. Kita enggak membahas itu, kita fokusnya ke software-nya saja. Di mana lewat software database ini, pengguna database-nya itu bisa menyimpan data, bisa mencari data, bisa mengupdate data, dan bisa memproteksi data. Karena data-data itu kan sifatnya konfendensial, itu yang penting banget. Enggak semua orang bisa punya akses. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang itu, kalau Anda kerja di sistem perbankan, aplikasi banking, salah satu syarat utama database di perbankan, itu kan harus secure. Datanya enggak bisa dilihat oleh orang lain. Data-data yang krusial, semacam nama ibu kandung, PIN, itu enggak boleh. Orang lain, coba nasabah dilihat PIN-nya berapa nama ibu kandungnya. Nah, itu kan hal yang bukan hal yang baik. Lewat software database ini, kita bisa memproteksi data. Jadi enggak semua orang bisa memasukkan data, enggak semua orang bisa melihat datanya. Ini salah satu fitur di database system seperti itu. Dari ilustrasi tadi, tentu saja kita punya, mestinya sudah bisa menyimpulkan bahwa sebuah database system ini merupakan sebuah software di mana lewat software database system ini, beberapa fungsi utama dari sistem database effort ini adalah kita bisa menyimpulkan datanya, kita bisa mengubah data, mengubah data itu maksudnya di-update ya, misalkan Anda punya, atau paling gampang di sister lah ya, sister, itu kan pakai database. Anda kan kalau di awal-awal kan bisa KRS tuh, mau ngambil mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Nah, itu kan kesimpan di database-nya ya, kesimpan di sister-nya, kemudian itu bisa kita ubah. Maksudnya dirubah gimana? Ternyata misalkan, Pak, saya nggak jadi ngambil mata kuliah ini. Data itu kan bisa dirubah ya, di-drop, kemudian diambil yang mata kuliah yang baru. Nah, itu bisa lewat database system, kita bisa mengubah itu. Kemudian mendapatkan informasi dari database-nya, misalkan lewat sistem database, kita ingin tahu nih, jumlah peserta mata kuliah database ada berapa, bisa dilihat dari situ. Nah, ini kurang lebih hal-hal yang utama yang harus dimiliki oleh sebuah database system. Nah, database system tadi fungsinya kayak gitu. Terus, apa sih yang bisa dilakukan lainnya? Bagaimana cara melakukan itu? Nah, lewat DBMS, itu nanti lab mekanisme mengubah data, menyimpan data, memproteksi data, itu lewat sebuah bahasa, bahasa language, di mana bahasanya itu ada tiga. Ada namanya data definition language, DDL, ada namanya data manipulation language, dan lewat data control language. Seperti ini. Berarti kita belajar bahasa untuk mekanisme, untuk database, Pak? Iya. Jadi nanti Anda ketemu dengan namanya bahasa query, query language. Agak-agak dikit, ngoding dikit lah ya, ngoding dikit, tapi tidak se-heavy, tidak seberat, kalau kita belajar algoritma. Tetap scripting, tetap menulis sesuatu, bahasa sesuatu, itu cuma tidak seperti, atau seberat, sesusah, sesusah, serumit di algo, maupun di BPU, atau yang lain. Algo mestinya sudah lewat, Anda ya, sudah khatam. Nah, kita akan belajar itu, don't worry, akan kita belajar di bareng-bareng. Nah, kemudian, ini ya, jadi mekanisme mengubah datanya, kita lewat scripting, lewat bahasa, tentu nama bahasanya query, query language, bahasa query. Kalau masih asing, jangan khawatir, kita belajar bareng-bareng. Kalau Anda penasaran seperti apa, query language, Anda bisa googling ya, SQL, struktur query language, tutorial, ada banyak banget resource di internet yang Anda bisa, kalau misalkan, kayak gimana sih, Anda penasaran ya, pengen kayak gimana sih bahasanya, jangan-jangan seperti algo gitu, yang rumit gitu, itu Anda bisa googling sekarang, atau setelah inilah. Kemudian, lewat DBMS tadi, kita aksesnya pakai bahasa query language, kemudian, DBMS biasanya ada fitur-fitur ini ya, persistent, concurrence, integrity, security, dan data independence. Ini yang kurang lebih sudah dijelaskan di tadi ya, persistent ini maksudnya datanya nggak hilang, dan tidak mudah hilang begitu, konkurrence ini maksudnya, contohnya itu ilustrasinya, misalkan Anda buka aplikasi Sistar gitu, Anda KRS-an, Anda masukkan data gitu ya, kemudian Anda lapor ke dosennya, Pak, tolong si setujui, begitu ya. Nah, ketika dosennya buka Sistar, datanya itu dalam waktu yang mungkin sangat cepat tadi, datanya itu sama, atau live lah, jadi kalau diupdate sekarang, orang lain yang lihat datanya itu juga melihat yang sama. Kan nggak lucu ya, Anda update, misalkan KRS sekarang, baru bisa dilihat perubahannya itu oleh dosennya besok. Nah, kan, nggak anu banget ya. Nah, konkurrence itu jeda waktu yang sangat cepat gitu. Dirubah sekarang, orang lain lihat itu langsung melihat perubahannya. Integrity ini maksudnya datanya ya pasti valid, begitu. Contoh data yang nggak integritinya kurang bagus itu, misalkan Anda nge-entry data, orang lain lihat data yang di-entry itu beda. Nah, itu. Tapi kalau integrity ini, orang lain lihat data yang sama. Konkurren melihat datanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Mungkin ada jeda, tapi mungkin dalam hitungan mili detik lah ya, karena ada proses di komputernya kan. Security, datanya aman, jadi tidak semua orang bisa. Contohnya, data saya, Anda kan nggak bisa lihat data saya di Sistar. Mungkin ada informasi-informasi yang dihiden. Kemudian dia independen. Independen maksudnya bagaimana? Tidak tergantung dengan platform tertentu. Anda buka datanya lewat aplikasi Android, nggak ada bedanya Anda buka lewat web, nggak ada bedanya Anda buka lewat aplikasi. Karena independen jadi yang tidak tergantung pada platform tertentu. Nah, itu tadi ilustrasinya. Nah, kemudian contohnya apa? Contohnya tadi sempat kita singgung sedikit ya, beberapa produk DBMS yang ada di pasaran saat ini. Ada Oracle, ada SQL Server, Access, Ingress, Postgre, MSGL, dan seterusnya. Nah, kita nanti pakai Postgre ya. Pakai Postgre SQL. Jadi mungkin tidak ada alasan khusus sih. Kenapa? Karena hampir semuanya sama ya. Cuman ya tadi ada perbedaan-perbedaan minor ya. Mungkin dari ada yang free, ada yang cocok untuk tertentu. MSGL ini juga free. Cuman dia cocok mungkin untuk yang skala kecil. Skala kecil ini maksudnya transaksinya dalam satu hari itu mungkin nggak sampai sekian juta transaksi data. Cuman kalau udah gede, itu biasanya langsung nggak kuat. Langsung down. Jadi untuk proses belajar, untuk proses yang lain-lain itu, yang mending pakai MSGL. Cuman kalau Anda sudah dihadapkan, Anda misalkan nanti lulus, dapat proyek bikin database apa gitu ya, dalam satu hari ada sekian juta transaksi data, jangan pakai MSGL. Pakai yang lebih powerful untuk itu. Dan biasanya sudah berbayar ya, seperti Oracle, SQL Server, skala enterprise, skala perusahaan gede. Itu tadi terkait konsep database, lalu mungkin ini konsep yang perlu Anda ketahui juga, yaitu namanya data dictionary, kamus data. Karena kamus datanya juga penting. Apa sih kamus data itu? Yaitu, nama saja kamus data, keterangan, nama lainnya itu metadata, nama lainnya. Apa sih metadata atau kamus data ini? Keterangan tentang data kita. Keterangan tentang database kita. Database, tapi perlu ada keterangan. Maksudnya begini, kalau kita nyimpen di database, itu kan nanti kita nyimpennya dalam bentuk tabel. Ada tabel. Apa nama tabelnya apa, kemudian di tabel itu ada berapa kolom, kemudian kolom pertama itu tipe datanya apa, kemudian yang bisa lihat siapa. Nah, itu keterangan-keterangan itulah yang dimaksud dengan metadata. Keterangan tentang database-nya. Keterangan tentang tabel atau database-nya. Ini metadata menyimpan keterangan tentang itu. Kita buat database, di database kita ada beberapa tabel, tabel ini nama tabelnya apa, tabel ini nama tabelnya apa, ada relasi atau tidak, kemudian yang menjadi primary key-nya apa, nanti ada setelah primary key, kemudian menjadi foreign key-nya apa, kemudian tipe datanya. Nah, keterangan-keterangan tentang itu yang dinamakan dengan metadata. Mungkin nanti akan kita temui di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di metadata kurang lebih seperti itu, keterangan tentang menyimpan informasi, keterangan tentang tabel yang kita gunakan pada database kita. Nah, kira-kira itu kemudian di database itu ada banyak cara, kita kan tadi sudah singgung ya, di database itu kita, kenapa sih kok ada database, nggak, pokoknya langsung disimpan aja, karena kita harus nyimpannya itu nggak bisa sembarangan. Ada kaedahnya, sama-sama seperti analoginya, kita nyimpan buku di rak buku tadi. Kalau kita nyimpan asal-asalan saja, ya datanya tersimpan, bukunya tersimpan. Cuma ketika kita hendak mencari sesuatu, kita hendak ambil buku dengan judul tertentu, kan kita harus nyariknya perlu usaha yang lebih ya, dibanding dengan kita menyimpan bukunya itu, di raknya itu dengan struktur tertentu, berdasarkan kolom, berdasarkan judul, pengarang, atau abjad, dan lain-lain. Nah, artinya ada perlu mekanisme desain dari penyimpanan datanya. Nah, desain untuk menyimpan data ini ada banyak cara. Ada banyak cara, dan cara yang paling populer, atau metode yang paling populer untuk mendesain database, yang masih digunakan sampai sekarang, itu namanya dengan cara menggunakan sistem relasional, atau relational system. Ini cukup tua ya, saya bahkan belum lahir, itu sudah ada, 1970. Bapak-Ibu Anda sudah lihat atau belum ini? Sudah ya kalau Bapak-Ibu ya. Nah, namun karena dia merupakan sistem yang rigid, artinya masih bisa digunakan dengan baik sampai sekarang. Jadi, walaupun mungkin ada beberapa perubahan di beberapa sisi, cuman intinya tetap nggak berubah. Jadi masih dipakai sampai sekarang. Relasional database. Nah, kita akan menggunakan pendekatan seperti ini, nanti di belajar mendesain database-nya, kita menggunakan pendekatan ini, relasional system, sistem relasional. Kenapa? Karena itu tadi ya, karena pertama masih digunakan sampai sekarang, dan dia merupakan mungkin relatif lebih mudah dibanding model-model yang lain. Cuman mudah atau tidak, ini kan juga subjektif ya. Seperti itu, terus modelnya kayak gimana Pak? Tentu pasti akan banyak pertanyaan. Tentu pasti mungkin bingung kayak gimana. Jangan khawatir, akan kita bahas pada pertanyaan berikutnya. Cuman kalau Anda penasaran kayak gimana relasional system itu, mungkin Anda bisa cari di internet artikelnya, judulnya. Jadi ini merupakan artikel yang pertama tentang bahas itu, jadi mungkin Anda bisa baca-baca. Sebagai gambaran, di sistem relasional ini, datanya itu nanti Anda punya data banyak, dan dia disimpan dalam tabel, dan jumlah tabelnya juga banyak. Tiap tabel menyimpan data yang spesifik. Contoh, misalkan kalau kita dihadapkan pada aplikasi sister, yang paling dekat dengan kita, aplikasi sister. Karena datanya banyak. Ada data mahasiswa, ada data mata kuliah, data dosen, data nilai, dan lain-lain. Tiap-tiap data tadi disimpan dalam tabel-tabel yang terpisah. Tidak digabung dalam satu tabel gede. Data mahasiswa ada tabelnya sendiri. Data mata kuliah ada tabelnya sendiri. Data dosen ada tabelnya sendiri. Data nilai ada tabelnya sendiri. Pak, di tabel nilai itu kan mestinya juga harus ada data mahasiswa, Pak. Karena kan di tabel nilai itu disimpan mahasiswa apa, mata kuliah apa, dapat nilai berapa. Nah, karena di sebuah tabel itu ada elemen dari tabel-tabel lainnya, contoh tabel nilai tadi, maka dia harus direlasikan dengan tabel yang lain. Contohnya tabel nilai. Tadi kan konsepnya, tiap data disimpan dalam tabel tersendiri. Nah, terus tabel nilai, misalkan ada tabel mahasiswa, nyimpan data mahasiswa. Biodata mahasiswa lah ya, nama, alamat, siapa nama orang tuanya, dan seterusnya. Kemudian ada tabel nilai. Tabel nilai menyimpan nilai. Cuma kan ada elemen mahasiswa di situ ya. Bahwa mahasiswa apa, ikut mata kuliah apa, nilainya berapa. Nah, karena ada elemen yang diambil dari tabel lain, kita relasikan. Itulah inti dari relational system. More detail nanti akan di perguruan berikutnya. Jadi nanti Anda ketemu istilah dengan relasi, ketemu dengan istilah tabel, tuples, record, dan seterusnya. Itu akan kita bahas. Cuma inilah yang nanti dari ini mungkin mestinya Anda sudah punya gambaran lah ya. Seperti apa yang akan kita belajar di berikutnya. Nah, selain relasional, tadi juga sempat disinggung, ada banyak pendekatan lainnya ya. Ada objek oriented, ada file based atau yang lain. Mungkin untuk saat ini kita belajar ini relasional, namun kalau Anda tertarik dengan pendekatan yang lain, ya monggo dipersilakan. Dan itu sangat kita saling. Sehingga nanti Anda bisa compare lah ya. Karena mungkin ada hal-hal tentu yang cocok pakai relasional, ada mekanisme penyimpanan data tertentu yang lebih cocok pakai objek oriented. Ini kita singgung tadi ya, bahwa datanya disimpan dalam banyak tabel, dan arah tabel itu punya relasi. Contohnya tabel mahasiswa dan nilai ya. Kenapa harus ada relasinya? Ya karena di tabel nilai itu ada nama mahasiswa, ada mata kuliahnya apa yang diambil. Baru nih formasi nilainya. Karena ada informasi mahasiswa di situ, dan mahasiswa yang punya tabelnya sendiri, ya harus direlasikan. Detailnya akan kita bahas di next pertemuan ya. Kemudian, itu dari segi database-nya, desainnya, kemudian lewat database management system ini, kita juga bisa memilah pengguna database-nya. Ada namanya end user, ada DBA, DBA ini database administrator, database admin, yang jadi admin-nya. Kemudian ada programernya, database programernya. Kemudian ada application developer. End user ini ya penggunanya. Kalau sister, misalkan ada sister, end usernya siapa? Ya Anda gitu ya, mahasiswa, dosen, yang sebagai penggunanya. DBA itu siapa? Yang mendesain database sister-nya. Terus programernya siapa? Hasil dari desain ini harus diperlentasikan ke DBMS-nya kan? Dan itu perlu programmer. Pakai bahasa query language tadi. Ada desain dalam bentuk diagram biasanya, kemudian diimplementasikan di database server ini pakai bahasa query tadi. Nah ya siapa yang bertugas itu mengimplementasikan dengan bahasa query language ini? Ya database system programmer. Database-nya udah jadi, agar bisa dipakai oleh sister, kan kita harus bikin aplikasi sister-nya ya. Jadi terpisah itu database sendiri, aplikasi sister-nya sendiri. Nah aplikasi ini lah yang, sorry, application developer ini lah yang bikin aplikasi sister-nya. Kira-kira seperti itu. Nah lingkup dari mata kuliah kita, yaitu lingkupnya pada dua ini ya. Jadi sebagai database programmer dan database administrator. Jadi salah satu output dari mata kuliah ini, yaitu Anda punya kemampuan untuk menjadi seorang DB admin dan menjadi punya kemampuan untuk menjadi seorang DB system programmer. Biasanya ini antara DB admin dan administrator ini bisa satu paket ya. Biasanya memang satu orang atau satu tim sendirilah. DBA dan person programmer itu satu tim sendiri biasanya. Nah lewat mata kuliah ini diharapkan Anda punya skill atau kemampuan untuk melakukan dua hal ini. Nah mungkin itu ya. Nah berikutnya, di database sendiri, kenapa kok perlu tim sendiri? Karena dia cukup besar ya, cara lingkup kerjanya gitu. Dan di tataran realnya, di tataran praktisnya itu memang antara aplikasi dan database itu memang dipisah dalam dua layer yang berbeda gitu. Contohnya misalkan kalau sister ya, saya pulak-palik pakai contoh sister karena memang ini mungkin yang paling dekat dengan kita dan kita gunakan dalam aktivitas akademis kita sehari-hari. Contohnya sister ya, jadi yang bikin aplikasi sister-nya, entah itu yang mobile, entah itu yang long web, itu orang-orang memang ditugaskan program untuk itu. Database-nya sendiri, karena aplikasi sister ini mengambil, menyimpan data itu ya ada pihak sendiri. dan memang nanti kalau Anda belajar arsitektur pemrograman, itu memang antara layer aplikasi dan layer database ini berbeda gitu. Istilahnya itu ada front-end, ada back-end lah yang populer ya. Front-end ini user interface-nya, yang bikin aplikasinya. Back-end-nya ini yang ngelola datanya. Nah, fokus kita nanti sentuh saja di layer database-nya ya. Lewat dengan berbagai software yang ada. Nah, kita nanti pakainya pakai PostgreSQL. Nah, mungkin itu terkait pengantar, jadi harapannya lewat ini tadi Anda sudah punya gambaran, aku harus belajar apa sih? Nanti outputnya kalau saya lulus matang klien ini, saya bisa apa gitu. Nah, itu mungkin semoga Anda sudah punya gambaran untuk itu. Mungkin itu terkait pertemuan kita, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, mungkin. terkait ini. Tripon, gimana? Atau sudah cukup jelas? Ini sudah ada ketua kelasnya belum? Grup ini, sorry, kelas ini. Sudah, Bapak. Sudah gabung ke grup, kalau misalnya sama Pak Arih sudah dibikinkan grupnya, sudah ya? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Jadi mungkin informasi-informasinya mungkin lewat situ ya. Dan mungkin insya Allah kita ketemu lagi hari, apa tuh, praktikumnya hari Jumat ya kalau nggak salah ya? Ya hari Jumat, Pak. Besok lusa. Sekarang, ya besok lusa ya. Sekarang Rabu, Kamis, Jumat. Jadi, pekan ini dan pekan depan, kuliahnya 4, sorry, dalam seminggu 2 kali ya. Ratap muka dan praktikum. Baru nanti pada pekan ketiga, praktikumnya sudah mulai berjalan. Mungkin itu. Jadi mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya rangkum ya. Jadi, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Yang perlu Anda perhatikan dan siapkan. Yang perlu perhatikan, pertama, terkait beberapa arus tadi ya, terkait kuliah ini, mekanisme izin, mekanisme macam-macam tadi, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, beberapa yang perlu Anda siapkan ya. Terutama software ya. Softwarenya tadi, kita pakai ProScript sama Oracle untuk memodelkan datanya, mendesain database-nya itu, kita pakai tools Oracle Data Modeler. Kemudian, mungkin kalau Anda tertarik belajar, dan kami menyarankan ya. Jadi, kalau belajar database itu, dan nggak database, semua kuliah itu, kalau bisa jangan hanya mengandalkan kuliah, tatap muka saja, mengandalkan slide presentasi dari dosen saja. Karena akan sangat kurang. Jadi, coba cari literatur ya di luar, entah dalam bentuk e-book maupun buku fisik, kalau Anda main-main ke Gramet atau toko buku toga emas, coba cari buku-buku dengan judul Desain Sistem Basis Data. Syukur-syukur kalau sama-sama menggunakan PostgreSQL ya. Karena macam-macam ya, ada buku Desain Basis Data, tapi dia pakainya main SQL atau pakai Oracle Server. Ya walaupun memang nggak jauh beda ya, cuman akan lebih mudah kalau sama-sama menggunakan PostgreSQL. Dan setahu saya ada banyak, cari aja. itu insya Allah akan menambah pengetahuan dan mempercepat proses belajar. Dibanding kalau Anda yang ikut kuliah, apalagi kalau online ya. Online ini kan is, apa namanya, godaannya banyak ya. Zoom-nya nyala, cuman nanti tab yang dibuka, tab YouTube, sambil buka YouTube, sambil buka Instagram, sambil buka chatting-chatting WA, godaannya banyak. Jadi, ya mungkin kurang optimal ya. Jadi, untuk menutupi itu, Anda sarankan-sarankan belajar lewat yang lain. Sehingga, ya kuliah ini malah bisa jadi ajang semacam tanya-jawab, semacam dikusi, untuk problem solving bareng. Mungkin itu saja dari saya, jika tidak ada pertanyaan saya akhiri, kurang lebihnya sepon maaf. Jangan lupa absen, diisi absennya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.